Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Bahas transfer, agen Andre Onana temui perwakilan Manchester United. Agen dari penjaga gawang Inter Milan Andre Onana dikabarkan berada di Manchester hari ini untuk melakukan pertemuan dengan para petinggi Manchester United. Pemain asal Kamerun ini bergabung dengan Ewa Zuri pada musim panas lalu dengan status bebas transfer dari Ajax. Setelah menjadi pemain pengganti Samir Handanovic selama beberapa bulan, keeper berusia 27 tahun ini berhasil merebut posisi pemain veteran asal Slovenia tersebut untuk menjadi pemain nomor satu di Inter. Namun kondisi keuangan klub yang buruk dapat memaksa mereka untuk menjual satu atau beberapa pemain kunci untuk mendanai bursa transfer mendatang. Sang penjaga gawang yang tampil gemilang pada musim lalu tampaknya berada di urutan teratas dalam daftar jual Nera Zuri. Belakangan jurnalis Sky Sport Gian Luca Di Marzio mengklaim bahwa agen dari Andre Onana telah mengadakan pertemuan dengan Manchester United pada hari Kamis kemarin. Kedua belah pihak mendiskusikan potensi transfer. Namun seperti yang dijelaskan oleh pakar transfer, Inter Milan tidak akan menerima tawaran di bawah 50 juta euro plus bonus yang signifikan. Selain itu, masa depan David de Gea kemungkinan besar akan terkait dengan sukses tidak hanya transfer Onana. Pemain asal Spanyol tersebut dapat meninggalkan Ultra World sebagai pemain bebas agen setelah lebih dari satu dekade pengabdi. Jadi, jika setan merah gagal menyepakati perpanjangan kontrak dengan keeper andalan mereka, mereka akan melakukan segalanya untuk mendapatkan penjaga gawang Nera Zuri tersebut. Onana akan bereuni dengan mantan pelatihnya di Ajax, Eric Ten Hag, yang saat ini menangani United. Musim ini, pemain internasional Kamerun ini telah mencatatkan 41 penampilan bersama Inter Milan di semua kompetisi. Ia kebebolan 36 gol dan mengoleksi 19 clean sheet. Di Injar Manchester United, Adrian Rabiot siap bermain di Inggris. Manchester United selangkah lebih dekat untuk mendapatkan jasa Adrian Rabiot. Sang gelandang dilaporkan tertarik untuk bermain di Premier League pada musim depan. Wood Mercato melaporkan bahwa MU sangat berpotensi mendapatkan jasa Rabiot karena sang gelandang siap pindah ke Inggris. Menurut laporan tersebut, Rabiot sangat membuka diri untuk pindah ke Manchester United di musim depan. Sang gelandang sudah merasa cukup bermain di Italia. Ia ingin menjajal pengalaman baru di musim depan. Itulah mengapa Rabiot ingin menjajal bermain di Inggris. Ia sudah lama ingin menjajal kemampuannya di Premier League sehingga tawaran MU itu menarik di matanya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United dan Rabiot selama beberapa pekan terakhir sudah saling berkomunikasi. Pihak Rabiot dikabarkan sudah mengajukan tuntutan ke MU terkait nilai kontraknya. Ia dikabarkan meminta gaji yang cukup besar. Ini disebabkan ia akan berstatus sebagai free agent di musim panas ini. Alhasil ia menilai bahwa ia layak mendapatkan gaji yang besar. Manchester United incar Backlitz United Klub Premier League Manchester United dikabarkan punya target transfer baru di musim panas ini. Setan Merah kini membidik Backlitz United, Robin Koch, untuk memperkuati mereka. Di bursa transfer musim panas kali ini, MU butuh tambahan amunisi di lini pertahanan mereka. Pasalnya, sejumlah back tengah seperti Axel Twenzébe, Phil Jones, Eric Bailey, dan Harry Maguire dilaporkan akan meninggalkan Ultra Board. Manchester United sendiri sudah dikaitkan dengan beberapa back top Eropa. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda siapa back yang akan dipinang Manchester United. Sky Sports melaporkan bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke Leeds United. Mereka ingin membajak Robin Koch dari pihak The Whites. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa MU benar-benar serius ingin meminang coach di musim panas ini. Setan Merah dikabarkan sudah mulai berbicara dengan agen sang back. Mereka menawari kesempatan bagi sang back untuk tetap bermain di Premier League di musim depan. Coach sendiri dilaporkan tertarik dengan ajakan Manchester United tersebut. Jadi iya dan sang agen dilaporkan sedang mempelajari tawaran tersebut sebelum mengambil keputusan terkait masa depannya. Kim Min Jae merapat ke Bayern München. MU kena PHP Teka-teki soal masa depan back Napoli, Kim Min Jae kini mulai terkuat. Pemain internasional Korea Selatan itu dikabarkan merapat ke Bayern München alih-alih Manchester United. Performa luar biasa ditunjukkan Kim Min Jae bersama Napoli di sepanjang musim 2022-2023 kemarin. Kim pun berandil besar membawa timnya meraih skudeto seri A pertama sejak 1990 silam. Penampilan Kim Min Jae pun mengundang perhatian sederat klub top Eropa. Salah satu yang gencar dikaitkan dengan back 26 tahun tersebut adalah Manchester United. Sejak Kamis 16 Juni 2023, muncul rumor yang menyebut ketertarikan Bayern terhadap Kim Min Jae. Rupanya, manuver raksasa Bundesliga tersebut cukup masif. Hanya dalam beberapa jam berselang, Fabrizio Romano mengklaim bahwa kubu Bayern München dan Kim Min Jae kini sedikit lagi bakal mencapai kesepakatan transfer. Kim Min Jae diakini tertarik dengan proyek yang ditawarkan Bayern München kepadanya. Eks pemain Fenerbah itu pun ingin merumput di Bundesliga bersama De Rotten. Mendekatnya Kim Min Jae menuju Bayern München jelas merupakan kabar buruk bagi Manchester United. Romano menyebut bahwa MU hingga kini masih tertarik terhadap sang pemain. Meski demikian, Kim Min Jae sejauh ini tak pernah mendekat ke MU karena klub Premier League itu sendiri belum melakukan langkah konkret untuk memboyong Kim ke Inggris. Lambatnya pergerakan Manchester United dalam upaya mengejar tanda tangan Kim Min Jae disebabkan oleh belum adanya kepastian terkait status kepemilikan tim berjuluk Setan Merah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati